Kepolisian adalah bayangkara negara, bukan centeng penguasa, bukan centeng pengusaha, bukan centeng kepentingan, maupun centeng-centeng yang lain. Bahkan centeng kepentingan dirinya sendiri. Lembaga Pengamat Kepolisian Republik Indonesia atau Indonesia Police Watch resmi memilih Sugeng Teguh Santoso Sarjana Hukum sebagai Ketua Baru. Sugeng adalah pengacara, pendiri Persatuan Advokat Indonesia Pergerakan. Pelantikan Sugeng sebagai Ketua IPW periode 2021-2025 dilaksanakan di Markas Kandang Ayam Rawamangun, Jakarta pada Rabu 18 Agustus 2021. Hari ini bertempatan dengan kelahiran Ketua Presidium IPW sebelumnya, Netasa Putra Pane yang tutup usia 15 Juni 2021. Sebelumnya, Sugeng merupakan Kepala Divisi Hukum IPW, kemudian dipercaya menjadi pelaksana tugas Ketua IPW menggantikan alam marhum Neta Pane. Acara berlangsung hikmat dan guyup dihadiri para pengurus, aktivis perfilman, kebudayaan, politik, pelaraga, serta komunitas jurnalis. IPW dikenal tajam mengkritik institusi Polri sejak didirikan oleh Netasa Putra Pane, Robin Ong, dan Datta Wardana. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, IPW menjaga ketat independensinya untuk mengawal kebijakan dan langkah Polri sebagai bayangkara Indonesia. Sugeng menyatakan siap melaksanakan amanat IPW dan melanjutkan perjuangan Neta Pane selaku pendahulunya. Berikut ini pidato tegas Sugeng Teguh Santoso yang membuat merinding para tanggung dangan. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Jika di IPW dulu cincang organisasinya itu presidium, dimana presidium itu melekat dengan diri Neta dan tidak bisa digantikan, ternyata Neta mendahulkan kita dan kita harus bekerja. Untuk memulihkan kembali di IPW itu akhirnya Mas Sugeng lahir. Pengupangannya sih sederhana ya. Sekarang saya dikandikan. IPW yang perbaru yang dikandangkan oleh Bapak Sugeng Teguh. Ini kartu IPW sebagai ketua, tidak ada lagi jabatan presidium, tapi sebagai ketua. Ini kepada Pak Datang. Aduh, terima kasih Bapak Toro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Pertama, saya sampaikan mengenang Bang Neta. Saya dan Bang Neta berinteraksi mungkin sudah 2012-2013 ya. Interaksi itu cukup lama. Dan saya selalu ketika Bang Neta meminta bantuan, dan mungkin ini yang menurut saya berkesan buat beliau ya. Saya tidak pernah bicara duit. Ketika ia meminta ada bantuan hukum untuk kawannya, temannya, kenalannya, saya layani. Saya tidak pernah berbicara tentang uang. Mungkin ini kesamaan. Jadi ketika komitmen dipertemukan, kami berjalan terus. Tetapi saya tidak pernah berpikir untuk berada di IPW. Sampai dua tahun yang lalu diminta sebagai divisi hukum. Itu adalah kejadian momentum yang tidak disengaja, tapi melalui proses. Akhirnya saya, ya, saya bantu tetap. Kalau hari ini kemudian teman-teman meminta, itu juga sesuatu yang di luar pakem. Bang Neta dan teman-teman semua adalah komunitas jurnalis. Dan hanya saya sendiri yang nyempal. Bukan jurnalis, tetapi advokat dan bisa diterima. Nah, ini saya sebetulnya pertama-tama waktu ditanya agak berat, ya. Karena saya pikir yang lebih berhak adalah komunitas Bang Neta. Yang lebih berhak. Dan saya tetap akan membantu. Tapi pendiri, yaitu Mas Data, Kemudian juga ada Robin Ong, ya. Saya sudah bertemu. Dia juga sudah mengecek tentang diri saya. Diam-diam dia setuju, gitu ya. Dan Mas Toro meminta. Satu hal yang saya mau sampaikan, modal hidup saya adalah komitmen. Ketika saya masuk fakultas hukum, komitmen saya adalah membela mereka yang disingkirkan, marginal dan tidak mampu. Komitmen itu saya pertahankan 31 tahun. Ketika teman-teman saya semuanya sudah bergeser dari jalan pembelaan itu, saya tetap setia di sini, ya. Tetapi saya juga tidak jadi miskin, karena saya juga mempersiapkan basis ekonomi saya dengan baik, ya. Dengan komitmen itu, ketika diminta oleh Mas Data dan Mas Toro untuk meninggalkan organisasi yang sudah saya pimpin, saya katakan tidak. Komitmen saya menyelesaikan apa yang sudah saya janjikan. Kalau memang itu menjadi halangan, tidak apa, saya tidak menjadi ketua. Jadi itulah modal saya menjalani hidup ini. Ketika sudah saya sampaikan, maka itu akan saya selesaikan. Demikian juga nanti, di dalam proses IPW sebagai lembaga saudaya masyarakat. Ketika sudah mengangkat isu, komitmen kita apa? Komitmen kita apa? Mau gas, sampai kemudian terjadi satu pencapaian target, kita tidak bisa berhenti. Contohnya ini, ya. Soal Kapolda Sumsel. Kita gas terus, harus. Bahkan kalau perlu, ini kita melakukan advokasinya. Karena yang ketiga, penataan organisasi ini, ya. Tentang penataan organisasi. Kalau selama ini kapasitas Bang Neta itu begitu dasyat. Saya nol dibandingkan dengan beliau. Ketika Bang Neta membuat rilis, itu langsung cesbeleng, ya. Nah, kapasitas itu tidak ada pada saya. Saya tidak tahu pada Mas Data, ataupun Mas Toro, atau anggota yang lain. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, kekuatannya harus dikembalikan kepada nawah itu, atau nilai-nilai dasar, yang ketika LSM Indonesia Polis World ini didirikan. Untuk menjadi, mengkritisi kepolisian. Karena, kepolisian adalah lembaga yang sangat dasyat. Di antara para penegak hukum, di antara para penegak hukum, ya. KPK, Jaksa, kepolisian adalah lembaga yang kewenangannya sangat besar. Sangat besar. Semua undang-undang yang mengandung ancaman pidana menjadi wilayah kewenangannya. Kewenangan ini, apabila tidak dikontrol, dia akan menjadi sewenang-wenang. Apabila tidak dikontrol, akan disalahgunakan kewenangan itu. Siapa yang menjadi korban? Republik ini. Jangan bilang hanya masyarakat. Republik ini bisa jadi korban, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, IPW harus menjaga spirit bahwa IPW menghendaki kepolisian adalah Bayangkaranegara. Saya ulangi ini. Kepolisian adalah Bayangkaranegara. Bukan centeng penguasa, bukan centeng pengusaha, bukan centeng kepentingan, maupun centeng-centeng yang lain. Bahkan centeng kepentingan dirinya sendiri. Dalam roadmap kepolisian 2005 sampai 2015, 2025, ada tiga tahapan itu. Tahapan pembentukan trust, trust kepada masyarakat sampai 2010, dan hasil survey yang umum diadakan, trust itu tidak terbangun. Partnership dengan masyarakat juga menurut saya masih kita pertanyakan. Apalagi pencapaian yang ketiga, excellent di dalam melayani dan mencapai tujuannya. Ini kenapa terjadi? Kenapa terjadi? Ya, ini yang menjadi bedahan daripada IPW nanti. Oleh karena itu, dalam penataan organisasi, begitu besarnya kapasitas bank neta, sehingga ia mampu menggerakkan IPW, kita-kita ini mungkin kapasitasnya jauh di bawah, bahkan nol. Maka, kekuatan IPW saat ini adalah membangun satu kapasitas building dari organisasi. Membangun kapasitas building organisasi dengan memberdayakan seluruh kekuatan di organisasi, pengurus dan anggota. Ya, pengurus dan anggota. IPW ternyata, kalau misalnya dalam anggaran dasarnya, itu ada anggota. Ya, kemudian kekuatan dalam mengambil keputusan ada di anggota. Apakah nanti ini akan berubah atau bagaimana? Kita akan lihat. Tetapi yang pasti, di bawah tugas yang diberikan pada saya, saya akan menata IPW sebagai organisasi yang bergerak sebagai organisme yang hidup. Satu, pengurus, kemudian akan dilengkapi dengan divisi advokasi dan hukum, divisi investigasi, dan divisi-divisi lain yang diperlukan dengan merujuk nanti kita akan rapat kerja. Ya, rapat kerja. Kemudian, di dalam melakukan advokasi ini, kita juga berharap membangun satu kerjasama yang baik dengan para pimpinan Polri yang berkeinginan baik. Saya garis bawahi ya. Pimpinan-pimpinan Polri yang berkeinginan baik untuk menjadikan Polri sebagai bayangkaran negara. Bagaimana Polri itu seorang pimpinan Polri kaya raya? Ini juga satu pertanyaan besar. Ini menjadi kemudian sesuatu yang dianggap benar dan diterima. Ini juga satu pemikiran-pemikiran yang harus kita kembangkan. terakhir, melawan kesewenang-wenangan kekuasaan adalah passion saya. Sehingga saya masih berjalan di tempat ini. Melawan kesewenang-wenangan dan berpihak kepada yang lemah adalah passion saya. Pengaduan masyarakat akan menjadi basis kita sebagai early warning bahwa pekerjaan IPW akan dikerjakan dengan baik. Kita akan terbuka dengan masyarakat. Demikian sambutan saya. Semoga kepercayaan yang diberikan ini bisa saya jalankan dengan amanah. Tapi saya belum tahu nih. Saya diangkat berapa tahun ini? Selama belum diberhentikan ya? Atau nanti ya? Oke dah. Jadi saya akan jalani ini. Mohon dukungan semua teman-teman dan juga anggota-anggota dan seluruh media masa saya lupa. Salah satu kekuatan kita adalah membangun kesadaran publik dan membangun kesadaran publik itu di sana ada peran media masa. Apabila suara kita tidak dibantu oleh media masa maka kekuatan ini tidak ada. Kalau kekuatan ini tidak ada maka yang dirugikan sekali lagi apa? Republik dan masyarakat. Oleh karena itu media masa punya tanggung jawab yang sama dengan kami untuk bagaimana menjadikan Polri sebagai bayangkara negara. Mengawal republik ini sesuai dengan cita-cita dan amanat konstitusi yang hari ini konstitusi itu disahkan 18 Agustus 1945. Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.